Resip dokowi tidak berbiak pada rakyat dan tentu membangkang konstitusi. Untuk bisa orang-orang yang di dalam sana memberikan keputusan yang sesuai dengan rakyat inginkan. Ini menjadi pengalaman pertama saya untuk menyuarakan buah momentum besar demokrasi untuk Indonesia. Dan menurut saya untuk Yogyakarta cukup kondusif. Dari tadi awal kita on lokasi di Abu Bakar Ali, ini juga sangat kondusif dan terstruktur dari masing-masing universitas. Kemudian saat penyampaian aksi, demonstrasi dan lain sebagainya, kita menyatakan ini sebagai aksi damai, aksi perdamaian yang menutup untuk bisa orang-orang yang di dalam sana memberikan keputusan yang sesuai dengan rakyat inginkan. Jika memang keputusannya belum bisa dikutuskan sekarang, kami harapkan untuk keputusannya itu menjadi terlalu lama dan bukan mengulur-ngulur waktu. Tadi, demo tadi ya, itu terutama mengangkat bagaimana politik dinasti yang ada di resip dokowi hari ini, itu menunjukkan bagaimana resip dokowi tidak berbiak pada rakyat dan tentu membangkang konstitusi dan juga menjolongi demokrasi. Sehingga tadi, demo tadi, merupakan salah satu amarah besar oleh rakyat Yogyakarta khususnya, dan juga para mahasiswa, guru, petani, Ngaojol, dan Pekan Maniboro untuk bagaimana menurahkan bagaimana kerajaan terhadap negeri ini. Ya artinya, dengan kondisi negeri yang seperti ini, banyaknya pemberangsa demokrasi, pembangsa konstitusi, dan juga diskriminasi setelah kriminalisasi, hanya ada dua pilihan yang bisa kita lakukan sebagai salah mahasiswa, yaitu adalah diam tertindas atau bagit melawan. Nah, saya pikir, bagit melawan inilah yang memang menjadi salah satu arah gratis bagi seorang mahasiswa dan juga masyarakat Yogyakarta, sehingga bisa meruntukkan bagaimana resip dokowi yang anti rakyat, anti demokrasi, dan anti kritik. Ingat, Pak Jokowi, negeri ini bukan hanya milikmu dan keluargamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.